assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dalam program copy paste ada apa sih ini Fadza? bawa tombak, outfitnya juga merah putih dan apa sih ini? hari ini kita spesial banget nih Hersa PW Kreatif tuh episodenya masih dalam rangka 17-an Semarang kemerdekaan masa, betul kita bawa tombak nih ya, ini menggambarkan kalau kita tuh juga pejuang kita pejuang masa kini, ya ini simbolis aja sih sebenernya kira-kira siapa nih tamu spesial yang akan kita undang ke PW Kreatif nih Fadza? luar biasa banget karena hari ini kita kedatangan sosok pemudi yang inspiratif, inovatif, handal lanjut menabuk, pasti ya bersinar cantik juga pasti cantik juga cantik juga iya cantik juga jadi langsung aja kita wangilkan kali ya karena hari ini tema spesial banget, kira-kira ada siapa? kita sambut narasumber kita ada Sylvie dan Sherry selamat datang selamat datang ya ini kayaknya tombaknya ditaruh dulu ya oke ditaruh dulu ya ya keliatan di kamera ya, aman ya oke selamat datang selamat datang ini dia studio PW Kreatif silahkan duduk betul 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 oke budu Fadza gimana sehat? Alhamdulillah sehat Kak Fadza gimana akhirnya? sehat dong ini mana yang Sherry mana yang Sylvie oh ini Sylvie ini Sherry mirip ya mirip juga kita juga jarang ketemu ya jadi untuk menghafalkan nama itu agak susah gitu Sylvie dan juga Sherry Selamat datang dan hari ini kita akan Ngobrol banyak cerita-cerita Soal gimana sih perjalanan kalian kemarin Jadi pasukan penghibar Bendera di Kabupaten Manusobo Boleh dong dikenalin satu-satu Silvi itu sebagai apa dan Sherly itu Sebagai apa pas kemarin upacara Oke perkenalkan nama saya Silvi Astuti Asal sekolah SMA Muhammadiyah Manusobo Saya disini sebagai pembawa bakih Dalam pasgit berakan Oke pembawa bakih Dalam pasukan penghibar penghibar Kalau pembawa bakih itu berarti tugasnya Cuma bawa bakih Ada benderanya ya Kalau yang Sherly Ya sebelumnya Perkenalkan nama saya Sherly Alamat rumah saya ada di Saburan Alamat sekolah saya sekolah asal Itu dari Manusobo Manusobo Kemarin ini Para anggota penghibar bendera Memang dari sekolah-sekolah Berbagai sekolah Kalian juga ketemunya waktu pas Kibraka ya Belum kenal sebelumnya Kalau Silvi dan Sherly itu kelas berapa berarti? Kelas sebelah semua ya Kelas sebelah itu berarti kelas 2 2 SMA Kelas 2 SMA Keren ya Kalau jurusannya sendiri apa sih? Maksudnya ada kaitannya gitu enggak sama ini? Sama jadi penghibar gitu ada kaitannya enggak sih? Jurusan sekolahnya? Jurusan sekolah? Bukan jurusan Manusobo-Sapuran Bukan juga berapa sih Kalau Silvi kelas 11 kesehatan Oh 11 kesehatan Tapi sehat ya harinya? Ya sehat Sehat banget ya kak Terus kalau Selvi? Saya dari IPA Oh IPA Iya Ilmu? Pengetahuan? Alam Kira ini asik ya? Bukan Oke Dari IPA dan juga kesehatan Hari ini datang kesini kita mau pengen ngobrol di perjalanan kalian Tapi sebelumnya aku penasaran kira ini tingginya berapa? 165 kak 165 kalau Sherly? Kalau Sherly 166 Kalau Hersa? Kenapa jadi saya? Kalau kita 165 Sama ya? 156 Iya Kebaliknya 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 Oke Kalau kesibukan akhir-akhir ini Di sekolah ngapain aja kelas 11? Nyusul tugas ya kak Karena kan ketinggalan ya Oh iya Selama 2 minggu Akhirnya ngebut tugas Sherly juga gitu? Iya ngebut tugas juga Gak ada toleransi Karena pas gitu gak usah ngerjain tugas selama 1 tahun gitu Gak ada ya? Soalnya Buru-buru jadi pas ikat Langsung main tinggi Jadi Kalian meninggalkan Apa namanya Pelajaran di sekolah itu Selama berapa lama kemarin? Waktu persiapan untuk pas ikat? Kurang lebih 2 minggu 2 minggu? Jadi tanggal 1 Dari tanggal 1 Sampai tanggal 1 Agustus Sampai tanggal 17 Sampai tanggal 17 Sudah dibaca Sylvie atau Sherly Waktu latihan disuruh nyebur ke kolam alun-alun Nah ini Gimana nih? Ceritanya tuh gimana tuh? Waktu latihan disuruh nyebur di alun-alun Mungkin karena cuacanya panas Terus jerung adek Gimana? Sebenarnya itu adalah sebuah tradisi yang ada di Kabupaten Wanusobo Itu emang tradisi ya? Ya tradisi Itu hari pertama latihan ya kak? Oh hari pertama latihan? Langsung berarti? Itu udah disuruh nyebur dulu Oh nyeburnya dimana? Di alun-alun Di alun-alun? Oh di kolam itu? Ya di kolam itu Kalian sambil mandi gak? Oh enggak Iya Tapi kalau secara pribadi nih Perasaan kalian waktu disuruh nyebur ke kolam gitu ya Maksudnya kan itu tempat umum Bukan terus yang kayak mangli Buat berenang gitu kan Terus perasaan kalian disuruh untuk Berendem di kolam yang dilihat banyak orang Itu gimana perasaannya? Sherly dulu mungkin Saya itu Perasaan saya itu kayak Oh udah Ini adalah salah satu Perintah Itu udah Perintah udah Harus dilaksanakan sekarang juga Dan itu harus Kita laksanakan juga gitu Jadi itu udah perintah Kita harus melaksanakan Tapi sempat merasa jijik Itu kan kayaknya kalau dilihat-lihat juga Kolamnya kan bukan yang jeli gitu ya Kalian sempat ada rasa apa? Kolamnya kalian gatel-gatel Gitu aja gak? Enggak Enggak aman Gitu Kayak ini tuh udah kulit-kulit Keseleksi pas gitu udah otomatis gitu Mental kuat ya Mental baja pokoknya Kalau Sylvie sendiri gimana waktu? Kalau awal itu agak kaget ya Tapi ya Semuanya ya berjalan aja gitu Kayak kita Apa? Perintah peralati itu selalu dilaksanakan Oh Siap gitu ya Siap nih Apapun itu Harus dilaksanakan Memang Mungkin salah satu tujuannya juga untuk Disiplin gitu ya Iya Supaya jadi disiplin gitu Oke oke Itu fun fact yang pertama Lanjut ke fun fact yang kedua Boleh gak Pian? Suara kurang keras disuruh ke guling-guling di lapangan Nah Gimana tuh ceritanya? Tadi setelah nyebur Terus ini ada fakta juga Fakta atau enggak nih ya Kita belum tahu kan Suruh guling-guling bener apa enggak? Ya Bener Bener Suruh guling-guling Guling-gulingnya dimana? Di alun-alun Oh di alun-alun Yaudah Terus kalian Waktu itu gimana coba? Langsung-langsung Ini juga ikut perintah juga? Iya Kan kita lagi lari Langsung Itu langsung disuruh guling-guling Ya Menurut Aca Tapi gak sakit Paktu bangun tuh gak langsung-maksudnya pingsan Apa pusing itu gak? Gak Kalau misalnya udah merasa pusing Terus mual Disuruh mual aja Oh gitu Oh gitu Berarti udah kuat ya perintahnya Iya Yuk coba aja Sekarang kita langsung lain Oh mana Ya Gak bener Gak bener Langsung sampai Guling-guling mereka Oke oke Nah kalau di paski braka sendiri itu Berarti guling-guling itu Termasuk dalam rangkaian ya Rangkaian pelatihan kalian Selama jadi paski braka Itu filosofinya apa sih sebenarnya? Kalau itu kan bisa buat Itu ya Kak Ketahanan tubuh kita Ya Jadi baik kan Oh gitu Mungkin karena terlatih Iya Terlatih patah hati Beda ya Oke Betul ya Oh gitu Jadi ternyata udah mulai dari diceburin Sampai diguling-guling gitu Waktu dijadikan gulingan Maksudnya disuruh guling-guling itu hari berapa latihan? Hari keberapa? Itu Kesatu ya Yang Hari pertama sudah Oh langsung Ya langsung di guling Langsung latihan fisik ya Langsung latihan fisik Jadi maksud tujuannya itu Biar melatih fisik gitu ya Iya Biar gak kaget waktu latihan selanjutnya gitu Oke Karena kalian juga panas-panas Gak inget waktu Iya Mungkin jam 12 siang gitu Juga tetap latihan gitu ya Iya Pasti kalau penasaran nih Ada video juga waktu Apa namanya Guling-guling gitu Oke Proses gue guling-guling Kalau ada penasaran kayak apa Ada videonya ini Oke Ini kompilasi latihan juga ya Tadi ada disuruh lari Disuruh guling-guling gitu Sampai dengan waktu hari H proses gitu kan Luar biasa sih 17 Kurang lebih ya mungkin 10, 12, 15 hari lah ya Kalian menghantam Berlindungi kalian gitu Iya Terus gimana sekarang Maksudnya Apakah ngefek gak ke tubuh kalian Habis itu Pulang latihan sakit Sakit pegel-pegel Kayak gitu Sampai mungkin harus dipejati di rumah gitu gak Gak sih kalau aman-aman aja Oh Aman Kok bisa ya Itu udah udang sebuahnya Iya Beda sama tulang kita ya Beda Kalau Fadza pengen Apa namanya kuat Pasti dulu Ini otomatis kuat Jadi jangan capek Jadi jangan capek Pasti kelurahan Terus sama Fadza Oke lanjut ke fun fact yang berikutnya Nah ini ada yang berikutnya Keesokan hari Baju harus selalu bersih meski baru hari ini dipakai Ini bener apa enggak sih? Bener sekali Bener? Iya sangat bener Berarti kalian itu cuma punya satu baju? Enggak Dua Oh dua Oh dua Kirain cuma satu Iya Tapi emang harus bersih Misalkan ada yang kotor gitu nih Kalian gimana? Jadi gini Di pas kibra itu diajarkan untuk kedisiplinan Kerapian diutamakan nomor satu Jadi baju sekotor apapun hari ini Besok harus dipakai dengan bersih Karena itu sebagian dari iman kan Kebersihan sebagian dari iman Nah pelatih kita mengajarkan Kalau misalnya kita melakukan sesuatu Itu harus dengan kedisiplinan Kerapian Kebersihan itu harus nomor satu Oke Semua masuk gitu Iya Jadi kita tuh setelah pulang latihan itu Pasti selalu nyuci Nyuci Sampai rumah nyuci Apalagi kalau anak kos kan Iya Tapi bajunya kering? Apa? Dipaksa kering? Dipaksa kering Ada yang dipaksa kering Ada yang kering Oh gitu Pernah enggak sih Maksudnya Latihan esok hari itu Ada salah satu temen kalian yang mungkin Bajunya kotor nih Ada noda gitu Coklat atau apa gitu Karena kemarin gitu Belum sempat hilang Karena cucinya enggak bersih Wah ada banget Itu ada Bisa diceritakan? Itu kan Itu kan Itu anak Ketelat Kalau perkenal telat juga Kayak bajunya belum dicuci Kemudian kita Waktu pelatih itu Tau ya pelatihnya Kita disuruh guling-guling Di sit up Push up semuanya Semuanya? Semua berarti Ada satu Yang kurang rapi Kurang tertib Gitu ya Kalian semua kena Gitu gitu Berarti enggak cuma Dia doang yang salah Yang kena hukuman Tapi semuanya Salah satu Perasaan kalian gimana tuh Waktu Apa namanya Aku kan udah disiplin Aku udah rapi Tapi ternyata aku juga ikut Kena hukuman gitu Perasaan kalian gimana tuh? Mungkin di dalam hati yang terkecil ini Itu udah kayak Aduh Gimana ya Udah rapi-rapi Udah nyuci Keras di rumah Apalagi Ngekos gitu kan Ada rasa kecewa sama anaknya Tapi gimana pun juga Itu keluarga kita Jadi kita harus ngehargain juga Oke itu berarti Selain rapi Tertib Itu juga Pas Kibraka ini Apa namanya ya Menumbuhkan rasa kekeluargaan Iya Meskipun Belum saling kenal Iya Kalian kan pasti gak saling kenal kan Sebelumnya Iya Jadi Ditumbuhkan jiwa kursa Iya bener Kalau salah satu Salah semua Sakit satu Sakit semua Kami kayak gitu Kak Kasian ya yang patah hati satu Suruh-suruh semua ya Gak ada yang patah hati Gak Fokus gitu Fokus Gitu Luar ya Gitu Itu fun fact Dari temen-temen Mas Kib ya Apakah masih ada fun fact Oke Iya Ini dia Masih Oh tadi udah disampaikan Guling-guling di lapangan bisa membuat daya tahan tubuh semakin kuat Ya bener ya Bener sekali Ini sudah terbukti Jadi Mungkin ini juga jadi saran untuk masyarakat di seluruh perusahaan yang menyaksikan ini ya Kalau pengen kuat silahkan Guling-guling di seluruh Dimana Di alun-alun Di alun-alun Tutorialnya nanti lihat temen-temen videonya dari pas kib ya Kali bisa ngecontoh gitu ya Aku loyo gitu Kayaknya harus guling-guling gitu Bisa 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 Oke Itu dia fun fact dari temen-temen pas kib Ada banyak banget sih hal-hal yang sebenernya menarik ya Dari temen-temen pas kib berapa ya Dan mungkin ada banyak hal lagi yang bakal kita kupas dari temen-temen pas kib Kita langsung aja ke segmen selanjutnya Ada temen copy paste Jangan lupa di save Ya 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 udah ya Oke Ini mau tanya nih Sebenernya Apa sih hal-hal yang harus dilakukan Mungkin ini Ilmu juga untuk Anak-anak SMA ya Pelajar-pelajar yang sekarang masih kelas 10 gitu Apa sih hal yang bisa dilakukan dan proses-proses yang dilalui ketika mau masuk jadi pas kib Mungkin bisa diceritakan sama Shirley Yang pertama itu Latihan fisik itu nomor pertama Ya itu latihan fisik Kayak mulai dari lari Terus push up, sit up Harus dilatih mulai sekarang gitu Kalau misalnya dilatih di deket-deket hari itu nggak bakal jadi Kak Oh gitu Ya Terus akademik juga harus dilatih Karena di dalam latihan juga itu kita tidak membut Apa ya Tidak hanya membutuhkan tenaga Pikiran dan tenaga kita juga harus dipakai gitu Jadi akademik Terus kita juga jangan Jangan Terus jadi ah jadi pas kibra itu banyak dispen gitu Jangan ah males belajar gitu Jangan Oh gitu Berarti kan sempat denger-dengar nih ada beberapa teman-teman di luar sana Yang ternyata tuh penasaran gitu loh Kalau jadi pas kibra itu harus pintar nggak sih gitu Itu gimana tanggapan kalian? Tidak harus pintar tapi harus mempunyai pemikiran yang cerdas Oh gitu Jadi kalau bahasa anak muda sekarang tuh satset ya Kak Oh satset maset Jadi yang kelemar-kelemar nggak boleh nih? Oh nggak boleh kelemar-kelemar ya pokoknya Apalagi untuk kamerbahan ya mohon maaf nih Kalau semakin komer-komer semakin dikuling-kuling ya Jadi sebenarnya nggak cuma dari fisik aja Tapi juga harus dari kemampuan akademik gitu ya Soalnya banyak seleksinya kan Kak Oh gitu Ada seleksi apa aja nih? Yang pertama itu seleksi administrasi ya Yang kedua ada parada Apa itu? Itu kayak box tubuh Oh gitu Ya semuanya dicek semuanya Yang ketiga ada lawasan kebangsaan Kayak kita mengejarkan tes gitu Yang keempat ada intelegasi umum Yang kelima ada PBB Yang keenam ada kesemaptaan Apa itu kesemaptaan? Ada sit up, push up, pelari dan lain-lain Fisik lagi ya Fisik lagi ya Dan yang terakhir ada kepribadian Oh gitu Jadi semua loh ya semua ini dites gitu ya Tapi Maka banget ternyata ya Mungkin banyak temen-temen yang nggak tahu ternyata tuh Seleksi pas skip itu cukup panjang gitu Cukup panjang gitu Dari berbagai Apa ya istilahnya Dari berbagai Aspek 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 Kalau Shirley sama Sylvie Emang Suka olahraga sebelumnya? Suka Suka olahraga Suka Mereka suka Terus Tidak 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 Kirain langsung berenal Ya Kirain langsung Apa namanya Habis lari langsung nyebur Habis nyebur langsung lari lagi Bukan ya Agak capek ya Kalau Silvie apa? Kalau Silvie biasanya ikut volley Suka 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 Kepada oleh Suka 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 untuk menjadi paski berapa tuh enggak cuma disiapkan 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi juga banyak banget yang harus disiapkan bahkan dari beberapa bulan yang lalu, mantap nih Ternyata lama ya, aku kira bulan apa, seleksi dari Februari, mereka digembleng secara fisik itu 2 minggu tapi mereka masih tetap on di tanggal 17 Agustus Keren banget ternyata ya Dari sekian lama masa pelatihan nih, dari tanggal 1 sampai kemudian hari H gitu Apa momen yang paling membuat kalian inget dan apa momen yang bikin kalian bangga banget gitu? Mungkin dari Sylvie dulu nih Kalau Sylvie, pasti banyak banget suka duranya sama teman-teman semua ya Dari waktu pertama latihan sampai tanggal 17 itu pasti sangatlah menyenangkan dan diingat terus Terharu ya? Iya Kalau Sylvie sendiri apa nih? Yang diingat itu waktu latihan itu pastinya waktu latihan, saatnya kalau habis juga habis pengibaran itu kayak aduh aku pengen latihan lagi nih, kayak aduh kangen latihan apa lagi gitu kan Meskipun itu apa namanya mereka digembleng habis-habisan itu secara fisik tapi ternyata cukup membuat kangen gitu Apalagi pas hari HAT gitu kan Pas hari HAT terus kemudian dilihat apalagi orang tua dateng kan Orang tua dateng dilihat masyarakat Monosobo, dilihat Bapak Bupati, dilihat saya, ya apa? Siapa kamu? Siapa aku? Siapa aku? Pastinya dilihat banyak orang gitu, gimana tangkapan orang tua? Pastinya sangat bangga dan sampai banyak yang nangis juga sih Kak, karena terharu ya Terharu ya pasti ya Serli yang gimana? Terskip nangis nggak? Ya orang tua saya juga bangga banget sama saya Saya juga bangga sama kalian Ya betul 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 Ya maksudnya kita memangguan gilih masyarakat Monosobo juga bangga sama kalian Apalagi waktu hari HAT sukses nggak ada kendala Terima kasih tangan dulu dong untuk pasi Monosobo Terima kasih Ngomong-ngomong soal sukses nih berjalan dengan lancar, mulus nih tanpa kendala suatu apapun Pernah nggak sih kalian merasa sebelum nih, maksudnya udah di hari HAT Terus kalian kepikiran nanti kalau ngelakuin kesalahan tuh gimana ya gitu Ada ketan-ketan nggak? Pastinya ada Kak Pasti ada ya Terkata Serli juga ada ketan-ketan? Iya soalnya di pasukan inti juga Serli kan di bagian penghibar bendera ya Iya penghibar Jadi itu ketakutan itu udah ada waktu sebelum hari HAT juga Udah jauh-jauh hari tuh Kalau misalnya udah penghibaran itu gimana kalau kita palah benderanya kebalik atau talinya lepas gitu kan Ya udah Ya udah Takut duluan gitu Tapi kita tetap optimis gitu Ya bener Kalau dipilih di pasukan Maksudnya kayak misalkan yang Dapet tugas berbendera siapa-siapa gitu berapa hari sebelum dipilihnya? Itu pas udah masuk ke latihan sih Kak Oh berarti pas waktu latihan ya? Belum Waktu satu minggu Oh satu minggu setelah latihan harus dipilih Ya soalnya kelihatan kan Oh gitu Serli gimana waktu dipilih jadi pasukan inti tiga itu? Waktu itu ada beberapa anak yang menjadi kandidat Jadi ada enam anak yang menjadi kandidat Terus nanti dipilih yang paling terbaik gitu kan Nanti ada diuji lagi gitu Nah nanti siapa yang terbaik itu yang menjadi gitu Wih dan akhirnya terpilihlah Sherli Cocok sih tapi ya Memang bener sih Kamuannya semua diuji Kalau sendiri gimana? Waktu dipilih ternyata aku jadi pembawa baki gitu Kan harus ngambil tuh Itu yang memang ada Pak Bupati kan berarti kan Oh siap ya Kak Gimana? Gimana sih? Kalau waktu awal itu kayak gak nyangka gitu ya Karena kan Ya jadi pembawa baki itu tanggung jawabnya pasti kan Yang paling utama itu Pasti kita Kalau mau mengibarkan itu Ada takut Ada berginya Tapi ya semua kita harus Menjalankan tanggung jawab dengan baik Dan mengibarkan sang merah putih dan belah Wih Campur aduk gitu ya pasti ya Tapi sebelumnya tuh Pas kalian lolos nih lolos leksi Keterima Terus sempat kepikiran gak sih Bakal dipilih jadi Istilahnya Anggota yang Paling inti gitu ya Di PASKIP sendiri Jadi saya itu Belum Oh belum Yang tempatnya udah bangga dulu Masuk Ya Mau ditempatkan dimana saja pun terima Salah siap gitu Karena salah satu kebanggaan juga sebenarnya PASKIP kan jadi 38 PASKIP kan Yang tinggi untuk menata masa depan gitu ya Maksudnya tambah percaya diri lagi gitu Ada bayangan gak kalian udah pengen Oh Aku pengen jadi Apa nih habis ini Terus pengen kemana Terus akhirnya pengen cita-citanya apa gitu Ada gak? Ada Kalau Sylvie sendiri gimana? Kalau Sylvie Insya Allah Pengen jadi puluhan ya kak Oke Berarti setelah ini rencananya ke? Puluhan Setelah lulus sekolah Lulus sekolah Lulus sekolah Lulus sekolah Lulus sekolah kelas lagi Masuk kelas juga Masuk kelas sekolah Masuk kelas sekolah Maaf nih Maaf Kalau Saya ingin masuk ke dinasan Oh ke dinasan IPDN IPDN kalau gak STAN STAN Iya STAN bendera Bukan Bukan Tapi ada Jurusan tertentu gak yang dipengen nih? Kalau saya ada Apa? Apa tuh? Di Pemegang Keuangan Wih Pemegang Keuangan Tantang Boleh dong bagi Tapi emang itu beneran kan? Beneran gak? Iya Maksudnya itu Beneran udah jadi pemegang keuangan Aku bagi-bagi Aku yang bagi Aku yang hitung Hitung doang Sebenernya Sebelumnya nih Kelas sebelas kan Terata-rata kan Pasgib itu kelas sebelas gitu Apa alasan kalian Kepingin ikut Pasgibraka? Apa tuh? Salah satu Siapa dulu? Kalau Sylvie awalnya itu kayak Keinginan sih Keinginan dulu Tapi Pasgib itu kan kayak Sebuah prestasi ya Kak Ya Yang pertama itu Kalau Motivasinya Sylvie Pengen membahagiakan Kedaerang tua Ingin membanggakan keluarga Dan kemudian Pasgib itu Melatih Kedisiplinan Tanggung jawab Dan jalan yang tepat Untuk menuju cita-cita saya Jalan yang tepat Tuh Anak sekecil ini aja udah tahu jalan yang tepat Keinginan saya mengikuti Pasgibra ini Saya ingin Tentunya ingin mengibarkan bendera sang merah putih di hari Kemerdekaan gitu Karena Juga dulu waktu SD tuh melihat Pasgibra Wah keren banget gitu kan Jadi termotivasi Aku Kalau udah besar aku pengen jadi Pasgibra gitu Tercapai Tercapai Supaya dia juga jadi Apa Namanya yang membawain bendera juga loh Tercapai Yang kamu lihat sekarang yang kamu rasain Iya Sebenarnya aku juga pengen jadi Pasgibra Sudah sadar diri Sudah sadar diri duluan ya Kalau Yersa ada nggak? Maksudnya kepinginan gitu nggak? Kenapa-kenapa tanya aku? Enggak maksudnya Ya kan biasanya setiap orang tuh pengen gitu Kalau Yersa ada kepinginan nggak? Atau mungkin udah Aku sudah sadar diri nggak? Pengen dulu gitu Kepengen sih Pengen kan? Kepengen dulu Kebetulan SMS juga ikut Cuma nggak lolos sampai ke Bupaten Iya betul Cuma sekolah aja Oh di sekolah Tapi lumayan udah di tingkat sekolah lo ya Jadi kan Sekolah aku kan ada di Kecamatan Selomertau Oh iya Iya Jadi waktu aku nggak lolos ke Kabupaten Aku diikut sertakan di Kecamatan Oh pas ikut ke Kecamatan Oh sampai di Kecamatan ya Sampai di Kecamatan Oke Tapi jadi posisi apa nih? Dulu lupa banget ya Peking sayap? Bukan Sayap kanan Sayap kanan Sayap kanan Oke 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 dan ini dia perjumpaan kita hari ini Kita harus pamit Enggak 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 Selamat datang Selamat datang Selamat datang Berkibar Berkibarlah Bendera negeriku Berkibarlah Engkau di dadaku Tunjukkanlah Kepada dunia Semangatmu Yang panas Yang panas Membara Daku Ingin Jiwa Raga Ini Selaraskan Keangguna Daku Ingin Jabariku Ini Menulis Menuliskan Karismamu Berkibarlah Bendera negeriku Berkibar di Luas Ternyata maksudnya dengan halangan jalan yang becek, bajunya juga jadi coklat, sampai nyaris yang bawahan nggak kelihatan putih lagi Tapi mereka tetap melaksanakan tugas itu sampai selesai sampai tadi ada juga berpelukan sama orang tua Gimana tangkapannya nih? Apapun ya terjadi pada saat 17 Agustus atau pagi pagi itu kita harus selalu melaksanakannya Entah itu hujan atau itu becek-becekan kita harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan benar Udah, memang udah gitu ya? Maksudnya udah dikasih pembekalan juga sebelumnya Apapun jadi hari itu juga harus tetap gitu ya Kalau menurut saya sendiri gimana tadi tentang video tadi? Oke jadi di latihan juga mungkin mereka juga sudah terlatih terbiasa sekotor apapun tempat itu Kalau misalnya mempunyai niat yang tinggi untuk menyebarkan sang merah putih itu tetap harus dilaksanakan Entah itu hujan badai yang seperti Sylvie katakan gitu kan Jadi pas Kibra nggak boleh takut kotor gitu Tapi memang mereka itu jiwanya itu udah nasionalis banget Dan punya tanggung jawab untuk bendera itu sampai atas apapun yang terjadi Iya benar sekali Apalagi tuh lihat tadi perjuangan kayak gitu bajunya kotor habis itu dipeluk sama orang tua Itu kayak terharu banget ya Bangga, campur aduk deh pasti jadi satu Keren Masih ada satu video lagi? Iya masih ada satu video lagi nih Keren Lalu 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 HANDEL! Ini adalah Pas Kibraka, Pasukan Pekibadah Benderita Sascha Merah Putih di Istana Negara. Di mana videonya itu tadi Lily Wenda, pembawa baki di Pas Kibraka sana, yang sepatunya lepas. Tapi dia tetap jalan dengan tegak, lanjut aja. Eh, sepatu! Sepatu! Jadi ya, kita lanjut, kalau kita kan berabe gitu ya Gimana, Sylvie sama Shirley waktu latihan? Waktu latihan pernah nggak kayak gitu? Maksudnya ada tugas, terus kalian ngalamin yang misalkan ada human error, atau misalkan seragam, kalian tiba-tiba sibuk atau apa gitu? Atau ini apa namanya, topi ya, topi jatuh gitu Pernah nggak ada adegan kayak gitu pas latihan? Pernah, pastinya pernah Kalau Shirley, adegannya apa? Waktu itu apa? Biasanya tuh langkah tegap, itu sepatunya ke injek belakangnya, jadi tuh jadi lepas kan Nah, lanjut aja, tetep fokus Jadi, perlahan ya kayak gitu ya Kalau Sylvie? Paling itu kalau pakai yang sepatu cat itu, talinya kan mengganggu waktu jalan Tapi kita tetep jalan aja Berarti sebenarnya adegan kayak gini juga sudah diantisipasi waktu latihan gitu Jadi, kalau misalkan mau apapun yang terjadi ya tetep jalan Bahkan waktu latihan aja tuh, respon mereka itu sudah sangat apa ya Seolah-olah sedang melaksanakan tugas di tanggal 17 Agustus itu sendiri, Fazar Keren ya, apapun yang terjadi Terhirah nanti Haris-habis sih ya pokoknya buat temen-temen pastik bangganya dan juga senengnya Nah itu udah di segmen kedua kita nih Setelah ini kita akan masuk ke segmen ketiga Main bareng Mabasku Yeay kita mau ngapain nih di main bareng kali ini Supaya temen-temen liat ya muka aku udah agak konyol gitu ya Nah karena tema kita hari ini adalah tema masih 17an kan Jadi kita mau simulasi lomba RT RW Kita mau simulasi lomba Bukan simulasi ini Kita mau langsung lomba yaitu nama lombanya adalah lomba Kok geruk? Kok geruk? Ya nah nanti jadi lombanya adalah Mungkin bisa dilihatin dulu nih udah ada properti yang terpasang gitu kan Nah nanti kita udah ada ini settingnya ya ini ada antena Antena ini harus masuk ke bolongan Ya jadi nanti harus masuk ke itu Yang paling cepat memasukkan itu yang menang Oke yang menang dapet apa nih? Udah siap selfie sampai Shirley? Siap sudah Udah malu? Udah malu? Rasanya sih udah ya Malu-malu Mau dimulai kapan nih? Sekarang Yuk berdiri dulu nih Dikasih waktu gak sih? Waktu Dulu-duluan gak sih? Oh gitu ya? Dulu-duluan sampe besok nih gak masuk-masuk Yuk dihitung bareng-bareng yuk Satu Dua Tiga Dulu-duluan Eh gini Laham Eh main Eh main Ay Ay Heeey Atau kekakit mua Heeey Heee Akhirnya sudah semua Ayuh Heee Jorang nih Bentar He 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 hehehe 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 akhirnya bisa dan akhirnya pemenangnya adalah diri saya sendiri hahaha jadi produk pertama adalah hirsha wooo yang kedua ada Charlie Sylvie hehehe dan selanjutnya apa nih oh juara satu dan juara empat dapet madu hahaha oh satu dua juara satu dua dapet madu juara empat dulu ya dari empat dulu gak sih iyalah iyalah eh harus habis gak harus habiskan gak habis pertama kali semerhidup ini aku belum belum eh belum iyalah ayo lanjut hehehe kecap kecap manis eh senyum dia apa tuh manis kan manis banget ya manis ya manisan dia dia manis ini dihabisin ya Gak, 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 gak apa-apa Cukup ngajak Mati-ngaji kalau dia abis-habis Manis ya? Senyum ya, senyum-senyum Kenapa Faza yang cemberut sendiri gitu Iya, karena tuh enak banget sih Kan mereka juga senyum, berarti manis lho Faza Udah? Cuma lagi ya? Cukup, cukup lagi Kiriran aku ya Uuuuuh, kok pilih ya Uuuuuh, nggak sanggup Wow, jadi teman-teman, apa yang kita minum? Yang kita minum adalah Broto Wali Jadi kalian bisa tahu sendiri kan, gimana rasanya Broto Wali Hmm, sangat enak Kirain air kecap aja Ternyata rasanya kayak gini Sandy sama Sophie udah pernah minum Broto Wali sebelumnya? Sudah Dalam rangka apa minum Broto Wali? Seneng? Hobi? Enggak Dalam rangka apa? Waktu latihan di sekolah pas skip juga minum kayak gini Gitu, oke boleh diminum madunya Yang dapet madu, yang gak dapet madu ini aku kasih Nih, takut dah Nih, takut dah Temen-temen, tepuk tangan dulu dong Yeay, untuk naras berita hari ini Lo, 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 apa itu? Terimakasih temen-temen udah mau hadir Terimakasih, si Wina juga Shirley Semoga set Cita-cita nya bisa tercapai ya Dan pokoknya apapun itu Setelah pasti berangka ini Prestasi-prestasi nya makin meningkat Pribadinya jadi lebih baik Dan, Z, akhirnya ya Nusa Kita udah harus pamit nih Sayang banget ya harus pamit Sebenernya kita masih pengen berlama-lama Tapi boleh sama temen-temen Tapi kita sebenernya tadi juga masih pengen lanjut kubu Sebenernya aku juga Masih pengen minum Broto Wali tapi di semua udah Ya udah lah ya ikut aja ya Oke terima kasih sampai jumpa lagi di episode selanjutnya semoga ini bisa memberikan kesan yang baik bisa memberikan motivasi untuk temen-temen semua dan jangan lupa untuk tonton follow like comment subscribe di channelnya ponosobotv nanti akan tayang hari Senin jam 3 sore terus kalau versi audionya ada di mana Faza audionya ada di radio persona di di 9,1 FM hari Minggu jam 8.00 jam 8.00 jangan lupa juga follow Instagram sylvie di Instagramnya apa sylvie astuti sylvie astuti syarly di syarly syarly aja udah s-h-r-l-l-l-y-k-z ngapain aku oke dan juga pesona FM at pesona FM ponosobo dan juga Instagram pw.creative dan juga Instagramnya web TV karena kadang-kadang kita juga membagikan doorprice bagi yang berhitung gitu ya jadi langsung aja di follow pokoknya jangan sampai ketinggalan jangan sampai ketinggalan informasinya jangan sampai ketinggalan doorprice-nya gitu oke dan akhirnya kita harus pamit kita undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh